Shalom semuanya Apa kabar? Semoga kita semua baik-baik saja Dan juga kita semua sehat-sehat ya Hari ini saya akan berkodbah Tetapi sebelum itu saya akan mengenalkan diri saya Dan saya berasal dari gereja mana Nama saya adalah Eunike Jevania Eunike Jevania baru sembiri Saya dari gereja GBKP Batam Kota Nah hari ini saya akan berkodbah Dengan tema Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Tetapi sebelum kita berkodbah Kita akan berdoa dulu ya Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih buat berkatmu pada hari ini Sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu Tolong jaga kami Tolong endangin kami Dan tolong berkati kami Supaya kami bisa mengerti apa arti dari firmanmu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan seluruh hidup kami Hanya ke dalam tanganmu Amin Kita sudah berdoa Sekarang kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu ya Alkitab kita Diambil dari Jireminya 1 Ayat 5 Sampai ayat yang ke-8 Saya akan bacakan Sebelum aku membentuk engkau Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah mengeduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa bangsa Maka aku menjawab Oh Tuhan Allah Sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang ku perintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Nah kita sudah membaca Alkitab Sekarang kita akan mendengarkan kodah Jadi pastinya di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Ada panggilan Tuhan Tuhan Yesus memanggil setiap orang yang percaya kepadanya Dengan cara yang berbeda-beda Ya seperti salah satu tokoh yang baru kita baca Siapakah itu? Yaitu adalah Yeremia Yeremia adalah salah satu tokoh yang baru saja kita baca Jadi ceritanya Yeremia ini adalah seorang muda Dia diutus dan juga dipanggil oleh Tuhan Untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Pada awalnya Pada awalnya Saat Yeremia diutus dan dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi Yeremia merasa takut dan dia juga merasa ragu Kenapa? Yeremia merasa takut dan juga merasa ragu Karena dia merasa dirinya masih muda Ataupun dia merasa Dia merasa dirinya belum cukup pengalaman Tetapi ada satu hal yang sudah meneguhkan dia kembali Apakah itu? Yaitu adalah firman Tuhan Firman Tuhan lah yang sudah meneguhkan Yeremia kembali Demikianlah kotbelah hari ini Kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih buat berkatmu Kami sudah mendengarkan firmanmu Dan sebentar lagi kami akan menanjikan aktivitas kami Tolong berkati kami dan jaga kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan Hanya ke dalam tanganmu Amin Terima kasih semuanya Tuhan Yesus memberkati